Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa kembali di channelnya Triwonted atau Tri Jai Station Kali ini saya akan berbagi lagi sedikit pengalaman Tentang cara menggunakan BNI TapCast Yang mana yang sering terjadi Kenyataannya setelah kita isi saldo Baik melalui mobile banking maupun melalui apa saja Terkadang isinya tidak muncul Dan TapCast pun atau E-Money pun tidak bisa dipakai karena tidak ada isinya Padahal sudah kita isi melalui mobile banking atau melalui tempat lain Tetapi masih tidak muncul saldonya Dan otomatis tidak bisa kita pakai Untuk itu saya akan berbagi cara melakukan update balance Oke jadi kartu kita tidak muncul saldonya karena perlu kita update balance Dan yang akan saya contohkan disini update balance melalui mesin ATM Kebetulan saya pakai BNI jadi pakai BNI TapCast Jadi saya akan contohkan update balance melalui mesin ATM Oke teman-teman jadi Sering kita cari di pencarian di google juga Kadang yang muncul caranya tinggal tekan enter aja Letakkan BNI TapCast Tekan enter lalu akan muncul perintahnya Akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu Yang saya temukan pada mesin ATM Ternyata berbeda sama sekali Yaitu Setelah kita letakkan Kartu BNI TapCast kita Atau yang lain misalnya pakai e-money juga Maka Yang harus kita lakukan bukan tekan enter ya Akan tetapi kita harus tekan Tombol pada ATM Yaitu tombol yang paling kanan Bawah Kemudian akan muncul pilihan bahasa Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin yang lain Kemudian baru kita pilih disana akan ada tulisan update balance dan informasi saldo Oke jadi cukup kita tekan update balance aja Maka saldo yang tadinya 0 atau tidak masuk dari yang kita kirimkan Maka otomatis setelah update balance akan Segera masuk ke saldo kita Ke kartu kita ya Jadi Otomatis kartu kita akan bisa dipakai kembali Oke Jadi kita Langsung aja kita peragakan Ke mesin ATM Bagaimana kenyataannya Jika kita mau update balance Yang jelas Kita ikuti langkah berikut Seperti ini Letakkan Kartu kita Bukan kartu ATM ya Kartu ini aja Kartu band di TapCast Oke lalu tekan tombol paling kanan bawah Seperti ini Kan muncul Itu pilihan bahasa Nah ini tidak usah ditekan yang bagian sini ya Langsung ini aja Bahasa Indonesia Nah kemudian akan muncul seperti ini ya Oke update balance tadi muncul Oke otomatis Saldo kita akan langsung tampil Oke seperti ini Kita coba tes lagi Nah ini ya Oke Oke update balance Ini untuk cek saldo Oke saldo kita sudah masuk Oke Sudah ada Oke sudah ada ya Oke 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 kita coba lagi ya Oke kita letakkan Kita ulangi Seperti ini Tekan tombol kanan paling bawah Jangan yang tombol enter ya Yang kanan bawah Kemudian akan muncul bahasa Pilih Indonesia Jangan yang ini Tekan Indonesia Pilih Kemudian pilih update balance Oke Oke Akan segera muncul Oke seperti ini Oke Yes Oke lalu kita Ini tidak bisa dua kali ya Kalau update balance itu tidak bisa dua kali Cukup sekali aja Kemudian cek saldo Oke Kita coba cek saldonya Oke Sudah masuk Saldo yang tadinya Tidak ada Jadi sudah masuk Oke itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati